PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saudara-saudari, hari ini adalah hari pertama di minggu ini, Senin tanggal 6 September 2021. Sebelum kita mengawali semua aktivitas kita sepanjang minggu ini, secara khusus hari ini, marilah kita disapa dulu oleh firman Tuhan. Dan kita mengawalnya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus, menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Ephesus, Pasal 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudari, Masihkah kita mengingat bagaimana dulu kita ketika kita tinggal di desa? Atau mungkin di antara kita yang sampai hari ini masih ada yang tinggal di desa? Apa yang membedakan tinggal di desa dan tinggal di kota adalah salah satunya, yaitu keterbatasan di dalam pencahayaan atau terang. Apalagi pada zaman dulu ya, di mana-mana kita bisa menyaksikan kalau di kota terang-benerang, di desa sangat minim sekali penerangan. Kita bisa melewati masa-masa ketika kita kanak-kanak dengan malam-malam yang penuh dengan gelap. Karena di rumah pun kita pernah merasakan belum ada listrik, belum ada pencahayaan yang cukup. Kita hanya mengandalkan lampu-lampu teplok atau pelita-pelita kecil yang kita buat sendiri yang menjadi sumber cahaya di tengah-tengah keluarga kita. Dan ketika malam-malam gelap itu, kemana-mana kita tentu akan sangat kesulitan. Kita kalau mau jalan, kita mengandalkan obor atau senter atau cahaya-cahaya kita buat sendiri lainnya. Tetapi pada malam-malam tertentu, kita akan sangat bersuka cita ketika kita melihat bulan sangat terang di langit. Dan bulan yang terang itu memancarkan cahaya sehingga setiap kita bisa bermain bebas. Orang-orang tua kita berkumpul, bercakap-cakap. Ibu-ibu juga berkumpulan anak-anak bermain di halaman. Sesuatu yang sangat indah kalau kita mengingatnya. Tapi satu hal yang mau kita pelajari, sesungguhnya bulan itu bukanlah benda penerang. Kalaupun ketika di bulan atau di saat dia sangat terang, itu karena posisinya sedang berhadapan dengan matahari dan sinar yang dipancarkan oleh matahari, dia tangkap secara penuh dan dia pancarakan ke tengah-tengah dunia ini. Dan orang-orang bisa menyaksikan terangnya. Dan terangnya bulan itu menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Dia yang bukan benda penerang, tapi karena dia menerima terang itu dan terang itu dia pancarakan sehingga dia menjadi salah satu benda yang disebut penerang. Nah saudara-saudari, itulah ketika posisinya berhadapan dengan matahari. Itulah ketika posisinya sedang di posisi yang tepat dan ketika mau menyampaikan atau memancarkan cahayanya. Menimbulkan sukacita, menimbulkan kegembiraan, menimbulkan kebahagiaan. Dengan cara seperti itulah kita akan melihat Nats ini ketika firman Tuhan di dalam Epesus ini mengatakan bahwa kamu dahulu bukanlah anak-anak terang, kamu dahulu adalah kegelapan. Kita benar, ketika kita belum mengenal Kristus, kita adalah anak-anak kegelapan. Tapi Kristus yang ada terang itu memancarkan terangnya kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Setiap orang yang mau menerima dia kepada kita yang percaya kepadanya. Sehingga ketika terang Kristus itu kita terima dan ketika kita mau memancarkan terang Kristus, kita yang tadinya anak-anak kegelapan, kita yang tadinya adalah kegelapan, sekarang sudah menjadi terang. Dan sebagai terang ketika kita mau memancarkan terang itu, tentu akan ada banyak orang yang bersuka cita. Akan ada banyak orang yang bergembira. Karena itu juga yang diinginkan oleh Kristus ketika dia mengatakan aku adalah terang. Lalu di dalam kitab mati dia kata, engkau adalah terang. Jadilah anak-anak terang. Anak-anak yang memancarkan suka cita. Anak-anak yang memancarkan kebahagiaan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Tuhan mau kita memancarkan. Sehingga keindahan Tuhan tampak di dalam diri kita. Dan keindahan kita tampak di dalam cahaya yang kita pancarkan. Melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui rasa hormat, melalui penyapaan, perhatian, dan kesedihan kita. Memberikan pertolongan dan kasih kepada sama kita. Itu semua menjadi kebahagiaan. Menjadi suka cita. Membawa kegembiraan. Dan menyihatkan tentu bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau kita hadir yang seperti itu. Seperti Kristus yang hadir. Sebagai terang, mencahayai, menerangi orang-orang di sekitarnya. Sehingga setiap orang-orang yang berdosa mengenal dirinya dan datang kepada dia bertobat. Datang kepada dia memohon pengampunan. Dan mengalami pembaharuan. Dan mengalami hidup yang baru. Seperti itu juga lah Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran kita membuat orang mengenal dirinya sebagai pribadi yang dikasih Tuhan. Sehingga dia mau meninggalkan kejahatannya. Sehingga dia mau datang kepada Tuhan. Dan mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudari. Marilah kita memberikan cahaya itu. Marilah kita menjadi terang itu. Menerangi dunia ini. Karena terang tidak akan pernah disembunyikan. Tapi terang akan ditetapkan dan diletakkan di tempat yang tinggi. Karena terang tidak akan pernah tersembunyi. Karena sekecil apapun terang yang kita bisa berikan dan lakukan. Dia pasti akan kelihatan. Tetapi ketika terang itu tidak lagi mau memberikan cahayanya. Terang itu sudah padam. Terang itu menyimpan sumber terangnya atau terangnya itu hanya di dalam dirinya. Maka dia tidak akan dilihat. Tidak akan dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah tetap bersinar. Menjadi terang dan menerangi banyak orang di sekitar kita. Melalui perilaku kita. Melalui kata-kata kita. Melalui kasih. Melalui perbuatan. Ide, pikiran dan apapun yang bisa kita lakukan. Sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ini menjadi terterangi. Menjadi tersinari. Menjadi menemukan kembali sumber kekuatannya. Yaitu yang dari Tuhan itu. Di pekerjaan kita dimanapun kita berada. Mari memberikan cahaya. Mari menerangi. Sehingga semua orang boleh menemukan hidup benarnya. Dan bekerja benarnya. Sehingga apa yang kita harapkan di minggu ini. Lebih baik daripada minggu-minggu yang lalu. Itu bisa kita dapatkan dan kita raih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firmanmu yang kembali. Mengingatkan kami sebagai anak-anak terang yang sudah engkau pancari dengan terang yang abadi. Kiranya sebagai terang yang dari Tuhan itu boleh kami pancarakan kembali. Untuk menerangi kehidupan di sekitar kami. Melalui perilaku kami. Melalui perkataan kami. Melalui tindakan, pikiran kami. Sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam terang itu sendiri. Kiranya Tuhan boleh memakai kami terus. Selama hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Membawa sukacita dan kebahagiaan bagi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal. Dan mengikut engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan sumber terang mereka juga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih diri daripada Allah Bapak serta persekutuan Rekudus. Itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Selamat beraktifitas. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Horas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.